Intro Intro Sejak pandemi covid-19 memang banyak orang lebih senang goes alias bersepeda tidak heran jika hari bebas kendaraan bermotor atau yang kerap disebut car free day makin banyak orang bersepeda sayangnya banyak orang yang hanya ikut-ikutan tren sehingga mereka masih melakukan kesalahan dalam bersepeda pasalnya mereka hanya membeli sepeda tanpa mengetahui fungsi yang benar akibatnya alih-alih menjadi lebih sehat tubuh anda justru dapat cedera jika tidak mengetahui kesalahan-kesalahan umum berikut tidak memilih sepeda sesuai dengan kebutuhan pemilihan sepeda menjadi hal dasar yang perlu diketahui sebelum anda menjadikan bersepeda sebagai gaya hidup jenis sepeda yang salah dan tidak sesuai kebutuhan akan berpengaruh pada kesehatan tubuh sebelum memilih tentukan kebutuhan sepeda yang anda perlukan jika anda akan bersepeda di jalanan beraspal pilihlah sepeda berjenis road bike yang dapat melaju dengan cepat sedangkan apabila anda akan bersepeda pada jalanan yang cenderung berbatu menanjak dan menurun gunakan sepeda gigi berjenis mountain bike pastikan pula sepeda yang dipilih sesuai dengan postur dan ukuran tubuh anda tidak menggunakan pakaian body fit menggunakan pakaian body fit atau agak ketat akan menambah gaya aerodinamis pada tubuh dan keselamatan diri dengan begitu sirkulasi udara dalam tubuh selama bersepeda akan lebih lancar dan menghindari kemungkinan hal-hal tidak terduga seperti baju tersangkut dan lain sebagainya berikutnya memakai celana dalam kesalahan yang paling umum selama bersepeda adalah memakai celana dalam ketika sudah menggunakan bip sword bip sword didesain untuk dipakai langsung tanpa mengenakan celana dalam hal tersebut dapat mengakibatkan gesekan antara saddle dengan area sensitif sehingga bisa menimbulkan luka dan infeksi selanjutnya tidak mengenakan helm dan pelindung tubuh sama halnya seperti mengendari motor helm dan pelindung tubuh lainnya merupakan perkakas wajib yang perlu digunakan selama bersepeda pastikan menggunakan pelindung tubuh selama bersepeda sebagai bentuk perlindungan diri dan keselamatan meski hanya bersepeda santai posisi kaki saat memutar pedal mengangkang meski terdengar sepele posisi kaki saat memutar pedal menjadi hal penting yang perlu diperhatikan posisi kaki mengangkang dapat membahayakan kaki hingga menimbulkan cedera pada area lutut dan pergelangan kaki maka pastikan posisi kaki serta lutut anda lurus atau sedikit masuk ke dalam saat memutar pedal mengerem di waktu yang tepat terlambat mengerem menjadi kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pengebudi sepeda apabila anda berbelok atau mendekati tikungan pastikan sepeda anda masih dalam keadaan lurus saat direm mengerem saat sepeda sudah berbelok sangat berbahaya karena pengebudi sedang berada dalam posisi miring maka jika sepeda berhenti besar kemungkinan anda akan terkelincir dan ini sangat berbahaya dan yang terakhir terlalu banyak berhenti banyak pengebudi yang telah bersepeda dalam jangka waktu lama namun merasa tidak banyak manfaat yang didapat terlalu banyak berhenti saat bersepeda bisa menjadi penyebabnya optimalkan waktu yang anda miliki untuk menyelesaikan jarak tempuh dari target anda jangan sampai waktu anda berhenti dan mampir ke suatu tempat menjadi lebih lama ketimbang waktu bersepeda oke guys itulah setirat kesalahan umum saat bersepeda yang mungkin belum anda ketahui sekian sampai jumpa di tips sehat berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati